Pagi-pagi, orang gila, olahraga, orang tidik Lawrence marah, putri kandungnya menuduhnya gila, bela sahrini Lawrence ancam keluarkan video meseranya dengan sahrini Lawrence ayah angkat sahrini kecewa karena putri kandung menyerangnya Dan menuduh dia gila Tak mau kalah, Lawrence bilang masih punya bukti yang ia simpan untuk menjaga privasi sahrini Baru-baru ini hubungan antara sahrini dan ayah angkatnya memang tengah jadi sorotan publik Seperti yang kita tahu, sahrini memiliki seorang ayah angkat bernama Lawrence Lawrence merupakan seorang bule asal Belanda Sahrini mengakui adanya sang ayah angkat membuatnya merasa aman liburan di Eropa Eropa, kenapa destinasinya selalu Eropa? Karena di sana ada papa angkatku, udah kaya keluarga Jadi aku yang jemputnya aman sehari-harinya ada yang jaga kata sahrini saat berkundung Pada 28 Juni 2018 silam Dua tahun berselan melalui akun Instagram at Leo Lawrence menceritakan kedekatannya dengan sahrini yang dimulai sejak 2016 lalu Namun hal ini mendapat respon beragam dari netizen Ada netizen yang menyebut sahrini dan Lawrence memiliki kedekatan lebih Banyak juga yang menduga Lawrence hanya merekayasa cerita demi numpang tenar dari sosok istri Reno Barak itu Pasalnya sahrini tak pernah mengekspos kedekatannya dengan Lawrence di akun Instagramnya Bahkan pelantun lagu sesuatu itu tak mengikuti akun sosial media milik Lawrence Menilik dari foto dan beberapa unggahannya saat berfoto bersama sahrini Dan asik bersama Aisah Rani serta putrinya sempat menuai kontroversi Lawrence memberikan klarifikasi dengan mengugah cerita dalam bahasa Indonesia di akun Instagramnya pada Jumat lalu Dalam foto tersebut Lawrence menceritakan mengenai pertemuannya dengan sahrini Tak hanya itu Lawrence juga menceritakan bagaimana hubungannya dengan sahrini berjalan Meski keduanya tinggal di beda negara Di tengah-tengah klarifikasi yang diungkapkan Lawrence putri kandungnya yang bernama Law Yaju Ternyata ikut memberikan pernyataan Menurut Law Yaju ayahnya bertindak tidak seperti biasanya Sebagai putri kandung ayahku aku ingin memberitahu bahwa dia ayahku tidak bertingkah seperti dirinya Ujar Law Yaju dalam mukaan Instagramnya pada Sabtu kemarin Bagi Law Yaju ayahnya telah membawa hal ini terlalu jauh Ia mengaku telah memblokir Lawrence dan mengatakan ini kepada sahrini agar melakukan hal yang sama Dia membawa ini terlalu jauh Aku telah memblokirnya sejak lama dan aku telah mengatakan hal yang sama kepada saudara perempuanku Penses sahrini untuk memblokirnya juga Lanjut putri Lawrence Law Yaju menyebut perbuatan sang ayah tidak rasional Dan ia merasa menyesal telah memperkenalkan Lawrence pada sahrini Tindakannya tidak rasional Aku menyesal telah memperkenalkan sahrini kepada ayahku Dan sangat malu dengan tindakannya Akui hal tersebut Kata Law Yaju Ia pun mempertanyakan segala tindakan dari sang ayah Orang normal akan berbicara kepada aku sebelum apapun Atau mendiskusikan Masalah ini secara pribadi Karena aku anaknya Tetapi dia malah berbagi cerita yang tidak lengkap di media sosial Indonesia Mengapa? Dan kisah-kisah yang manipulatif Ia menyesal telah citra adik konferensi sahrini Tegas Law Yaju Unggahan ini bahkan disukai oleh sahrini Dan Aisah Rani Mengetahui anaknya tak membela dirinya Dan berusaha mendiskreditkan dirinya Lawrence merasa kecewa Tak tinggal diam Lawrence lantas menanggapi pernyataan putri kandungnya Sembari memberikan klarifikasi Ia merasa kecewa dengan pernyataan putri kandungnya Yang sudah menyebut Lawrence tidak normal Hari ini adalah hari yang menyedihkan Orang-orang merasa perlu Manifulasi salah satu anak saya Yang posting di Instagram Biarkan saya menjelaskan hal ini Saya tidak mau menjatuhkan siapapun Termasuk sahrini Ungkap Lawrence Dalam unggahan Instagramnya Pada minggu kemarin Pria asal Belanda itu Menolak pengakuannya Perihal sahrini itu Omong kosong Lawrence mengaku Memiliki bukti Pesan itu Menggandung hal yang tidak benar Saya tidak tahu Apakah itu akan diperlukan Tetapi semua yang saya posting Didasarkan pada kebenaran dan bukti sekarang Yang saya saling ke folder aman Di perangkat lain Lanjutnya Lawrence pun menyesalkan Tindakan yang dilakukan putri kandungnya Jika semua orang Termasuk anak saya Tetap diam Tidak akan ada yang terjadi Saya pikir Saya telah menyelesaikan masalah ini Dengan klarifikasi terakhir Tapi tidak ada Yang lebih baik daripada Kebenaran Ujar Lawrence Selain itu Lawrence menyebutkan Klarifikasinya Rasa jangga lantaran Ia masih menyimpan beberapa kejadian Untuk menjaga Free Fasis hari ini Saya berhutang Kepada diri saya sendiri Untuk merespon Ketika anak kandungku Menyebutku gila Ia menulis Bahwa saya Tidak mengatakan Yang sebenarnya Saya melakukannya Jujur Tapi untuk melindungi Free Fasis hari ini Saya telah menghilangkan Detail disana-sini Saya menyesal Gossip di Indonesia Berupa menjadi sebuah drama Keluarga di Belanda Pukas Lawrence Lalu bagaimana guys Terkait hal ini Oke ya See you later Bye bye Terkait Lawrence Masih menyimpan Di foldernya Hal yang sangat Privasi Antara dia Dan sah Rini Kira-kira apa guys Bagaimana menurut kalian Ternyata Sehari ini pun Mulai ketarkesi Dan ketakutan Pakai salin Benarkah Seperti itu Bagaimana Menurut kalian guys Jangan lupa Klik komen Di bawah Like dan subscribe Terima kasih Telah menonton 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 Terima kasih telah menonton